Saudara, jika benar Kim Plus sepakat mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, benarkah akan menimbulkan efek ekor jas yang menguntungkan partai pengusungnya? Kita akan bahas bersama Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pejejaran, Prof. Muradi. Selamat sore Prof. Muradi. Selamat sore Mas, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, soal Kim Plus, plusnya ini sebenarnya siapa yang berpaling berpeluang merapat? Nasdem, PKS atau PKB? Kalau yang di Jakarta ya, di Jakarta yang kelihatan agak cair ya, katakanlah ya memang teman-teman PKB dan Nasdem ya. Jadi memang ini juga jadi pertimbangan betul. Kenapa pertimbangan pertama? Nasdem itu sampai hari ini belum mengeluarkan surat tugas atau surat rekomendasi. Itu juga poin penting kenapa kemudian PKS agak gudagulan. Nah, yang kedua memang PKB-PKB kan nggak punya calon yang figura cukup bisa didorong. Nah, cuman masalahnya adalah PKB ini kan diuntungkan dengan berbagai manuver ketika Pilpres kemarin. Kursinya naik signifikan di Jakarta. Jadi, saya menganggap bahwa dua partai ini akan, kecendungan akan merapat ke sana. Nah, PKS masih menjadi satu pertimbangan karena dia pemenang, tapi dia tidak bisa mencalonkan diri, mencalonkan sendiri ya. Dia butuh minimal sekitar 4 atau 5 kursi lagi untuk bisa maju sebagai, untuk majuan Mas Ani sendiri. Dengan misalnya dengan suai bulu iman, kalau memang itu diajukan. Nah, jadi kalau saya melihat memang agak tricky ya politiknya ini, teman-teman di Kim ini ya. Karena dengan begitu, demokrasi menjadi seolah-olah tersandera. Padahal kita berharap misalnya, kontesasi saja misalnya, kita lihat Mas Anies bagus, Kang RK juga bagus gitu kan. Itu kan jadi satu pertimbangan publik untuk memilih. Mana yang terbaik itu yang nanti kemudian publik yang akan menilai. Atau misalnya bahkan misalnya kalau mungkin misalnya Pak Ahok Maju sebagai calon dari PD Perjuangan gitu, itu juga di salah satu yang saya kira membiarkan publik untuk memilih. Bukan merekayasa publik untuk tidak bisa memilih gitu kira-kira. Lalu, sejauh mana sebenarnya Prof Muradi, kalau Kim Plus ini benar-benar terbentuk, akan mengubah peta politik di pilkada beberapa daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah? Ya, kalau Jawa Barat sama dengan Jakarta, partainya tidak ada satupun partai yang bisa maju sendiri. Jawa Tengah agak berbeda karena PD Perjuangan bisa maju sendiri ya. Jadi saya akan bahas soal Jawa Barat. Jawa Barat sendiri sekarang wacananya udah begitu Kang Emil ke Jakarta, wacananya adalah wacananya bagaimana mencari calon alternatif. Dalam alternatif sekarang tuh yang lagi menggebu-gebu ya, yang lagi semangat tuh antara PD Perjuangan dengan Nasdem. Nah, tentu ada Pak Ilham, Pak Bibi, kalau PD Perjuangan, mungkin ada Ono dan lain-lain. Nah, yang lain kayaknya agak terserap pesan nama. Termasuk misalnya Pak PKB, kemudian juga PKS. PKS kemudian di Jabar itu agak unik sebenarnya, karena lima, apa, tiga pemilu pilkada terakhir, itu apa namanya, bahkan empat pilkada terakhir, teman-teman PKS tuh punya calon yang mengagetkan. Surprises gitu. Jadi memang saya melihatnya PKS sampai hari ini belum bisa memberikan ajuan nama, karena ternyata nama Pak Haru gitu misalnya, muncul Pak Haru Suhan Haru, ketua DPW-nya tidak cukup bisa bersaing di survei ya. Hampir semua survei beliau ada di bawah urutan kelima bahkan. Nah, yang artinya memang tinggal kemudian, apakah ada calon alternatif, apakah nanti PKS bergabung dengan Nasdem dan juga PD Perjuangan, atau malah kemudian bergabung dengan teman-teman di Kim Plus. Nah, Kim Plus sendiri masih ada satu misalnya yang sedang dilobihkan P3. P3 itu ada tujuh kursi di Jawa Barat. Jadi, kalaupun memang pada akhirnya P3 ke sana, Nasdem dengan PDDIP sudah cukup 24 kursi. Kan minimum 23, 22, 23. Jadi, saya sih menganggap bahwa jabar ini akan penuh kejutan, terutama misalnya menyangkut soal dinamika politik yang pada akhirnya bisa menjaga supaya publik bisa punya hak pilih, hak pilih dan hak memilih calon yang terbaik. Bukan kemudian dikaitkan dengan pilihan 1 dan pilihan kotak kosong. Nah, di Jawa Tengah, saya kira ini bahasa saya mungkin keroyokan politik misalnya ya. Jadi, memang PDDIP akan bisa maju. Dengan siapa saja bisa. Ada Pak Andika, ada Pak Hendi, ada Bambang Pacul, dan sebagainya. Sementara di sebelah sana ada Dikoy, misalnya ada Pak Lutfi, dan sebagainya. Jadi, saya menganggap bahwa Kim Plus ini harus hati-hati betul diatur supaya kemudian mereka justru harusnya begitu membangun Kim Plus, sajikan juga kesempatan untuk menorang berkontestasi. Kenapa? Karena ini bagian dari demokrasi yang efektif ya, bagaimana publik akan dihadapkan pada nama-nama yang akan dimunculkan. Yang kedua, kalau kemudian ternyata misalnya ada upaya untuk mengkosongkan calon ya, saya kira ini akan berbahaya buat sendiri, buat masa depan Kim, dan juga nanti masa depan Pak Prabowo dan Gibran ya, ketika berkuasa. Karena publik, apalagi di Jakarta, akan vulgar misalnya, ketika misalnya katakanlah kota kosong yang menang. Menangkan jajahnya Makassar, mungkin Makassar levelnya di wali kota ya. Sekarang di Jakarta, lebih besar pemilihnya di atas 9 juta, itu akan bisa mempengaruhi hampir peta politik yang ada di pilkada di tempat lain. Oke, Prof Muradi, kita kembali ke Jakarta tadi, Prof. Jika Kim Plus terbentuk bersama dengan partai-partai yang sudah kode-kode nih, seperti PKB, Nasdem, atau PKS, artinya peluang Anies Baswedan untuk menjadi pesaing Ridwan Kamil cukup kecil di pilkada Jakarta. Ini seberapa besar peluang Ridwan Kamil akan melawan kota kosong di Jakarta? Ya, ada beberapa handicap politik ya sebenarnya, karena RK itu kan kalau di mata teman-teman Dejek ya, Dejek itu adalah pendukung persija ya, itu kan dengan persipan agak ikonik sendiri, RK ini ikonik. Jadi kalau di Akarubut mungkin juga akan jadi problemnya minimal, misalnya ada hampir 300 ribuan pendukung Dejek ya di Jakarta. Sementara itu baru yang terdaftar, yang mereka punya daftar. Di tempat yang lain misalnya di level akarubut, itu bisa kemudian menjadi salah satu poin sendiri. Ada penolakan yang sifatnya masif kalau itu kemudian dilakukan. Karena ikoniknya Pak RK itu, Kang Emil ini punya cenderung ke arah persip yang memang musuh buwitan mereka. Ini bukan bicara soal bola, tapi bagaimana kemudian publik akan menilai soal siapa yang layak. Artinya apa? Artinya peluang untuk kemudian RK menang signifikan ya, seperti halnya Pak Mas Gibran di Solo, itu kelihatannya agak berat. Misalnya kemudian saya memprediksi mungkin 50-50 ya, sampai pada level hari ini ya, minimal bahwa kemudian ada penolakan yang cukup segini. Kecuali tadi, kecuali mesin politik partai bergerak. Nah kalau dengan pola menyandra politik ini, saya agak khawatir mesin partainya nggak bergerak. Mesin partainya nggak bergerak, artinya saya melihat dari misalnya di Kimples, kata-kata kalau misalnya PKS itu masuk, itu yang relatif punya efektif gerak politik kader yang cukup efektif, PKS. Dan di luar itu ada PD perjuangan. Tapi dengan PKS mesin gabung di sana, dengan pola menyatukan satu diwajan yang sama, saya kira akan tidak terlalu efektif. Orang saling mendukung, saling berharap masing-masing partainya punya kerja politik sendiri, artinya memang saya cenderung melihat bahwa, kalau ini kemudian keadaannya hari ini, sesi publik terkait dengan sensitif, terkait dengan calon yang nanti ditawarkan oleh Kimples, itu akan punya penolakan yang cukup tidak bisa dianggap, nggak ada ya. Artinya memang akan menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungan betul seperti itu. Oke Prof, kalau RK di Jakarta melawan kota kosong, lalu kita melihat sejauh ini hasil survei dari beberapa lembaga, mengatakan Anies Baswedan elektabilitasnya di atas Ridwan Kamil. Ada peluang RK bisa kalah melawan kota kosong nanti? Ya, kalau melihat kasus Makassar begitu. Di kasus Makassar, Wali Kopi Lekada Makassar kan begitu. Jadi ketika disurvei, calon yang kemudian usung calon satu pasang ini, itu dianggap tidak cukup reliable untuk bisa dipilih. Makanya kemudian ketika dimunculkan dan terjadi, ternyata kalah. Jadi bisa jadi misalnya, kelas menengah kritis yang ada di Jakarta, kemudian juga tadi pendukung The Jack, misalnya punya yang dekat dengan Anies Baswedan, itu punya kemudian agar tidak memilih, atau bahkan kemudian memilih kota kosong. Jadi ada upaya mobilisasi untuk menukup kota kosong. Kalau itu yang terjadi, saya nggak bisa membayangkan misalnya, ada delegitimasi awal ya, bahkan sebelum Pak Prabowo dilandik, sebulan setelah Pak Prabowo dilandik. Artinya apa? Artinya ini akan berat buat partai politik untuk bisa mendapatkan simpati publik yang jauh lebih baik di mata publik begitu. Jika kota kosongnya menang, apakah akan pilgup ulang atau ada sengketa lain di tingkat hukum atau seperti apa, Prof? Kasusnya kalau di Makassar kan ada pengulangan ya. Tinggal kemudian, saya kira penambahnya, bukan itu esensinya. Mungkin mas, kalau menurut saya lebih pada soal teman-teman partai politik, teman-teman partai politik, jadi tidak lagi baik di mata politik, itu jauh lebih mahal ketimbang misalnya memaksakan dengan kota kosong. Jadi kalau saya menyarankan sejak, biarkan kontestasi terjadi dan terjadi upaya untuk memaksa partai politik untuk bekerja. Karena begini, dengan misalnya, katakanlah saya berandai-andai misalnya, di Jakarta ada koalisi historis ya, koalisi yang tidak pernah kejadian di banyak tempat, misalnya PDIP dengan PKS gitu, gara-gara. Apakah nanti kemudian, apa, Soebel Uman yang jadi cagup, atau misalnya Ahok dan sebagainya, misalnya gara-gara gitu ya. Itu terjadi, saya kira akan terjadi hal yang menarik. Atau misalnya, katakanlah Anies dengan, misalnya dengan Ahok begitu. Jadi memang, pada akhirnya, orang akan punya pilihan. Artinya juga bahwa partai politik bekerja. Kalau kemudian, situasinya dipaksakan dengan hanya salah satu atau kosong, saya cenderung kemudian melihat bahwa ada upaya dari partai politik untuk mendelegitimasi sendiri, di mata publik, karena apa, karena dianggap, tidak siap untuk bertarung. Kalau dalam politik kontestasi kan, yang paling utama, utama dalam konteks politik adalah bagaimana kontestasi itu bisa berjalan dengan terbuka, dengan fair, dan bisa kemudian saling memilih calon yang terbaik untuk masyarakat Jakarta begitu. Prof, di antara partai yang di luar, Kim, PDIP yang tegas mengatakan, akan mencegah terjadinya kota kosong, Kota kosong. Kota kosong. Kota Jakarta. Kira-kira siapa? Partai atau parpol, kan butuhnya satu saja sebenarnya. PDIP punya 15 kursi di Jakarta. Kira-kira siapa yang akan sebaiknya, yang paling mudah untuk ditarik PDIP untuk bergabung membentuk poros baru? Kalau misalnya yang masih mungkin ada P3 satu kursi, Perino satu kursi. Baru 17, Mas. Jadi mungkin butuh, apa, mungkin PKS, atau bahkan kalau saya sih lebih nyaman misalnya dengan, dengan apa, Nasdem ya. Jadi katakanlah PDIP dengan Nasdem itu rangka-geraknya mirip. Mereka punya, punya, punya preside posisi politik mereka cendung agak mirip dengan yang dilakukan oleh PDIP. Jadi memang kalau bandul politik itu dia cendung kemudian mengarah ke kiri. Jadi memang kalau itu dilakukan saya kira akan menarik. Nasdem, kemudian juga ada PDI Perjuangan. Walaupun tadi P3 kan cuma satu kursi, sebenarnya nggak terlalu signifikan untuk keluar di Jakarta. Ada Perindo, juga satu kursi juga nggak terlalu signifikan untuk kemudian. Karena masih kurang. tapi kalau kemudian misalnya mereka berharap bahwa P3 kemudian Perindo kemudian tambah Nasdem itu misalnya satu calon sendiri saya kira menarik. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya PKS pada akhirnya yang merasa punya saham untuk terkait dengan jadinya Anies Jakarta pada peluang pertama itu pada akhirnya akan bergabung. Dan saya kira dua pasang ini akan menarik untuk bisa dipilih oleh publik. Paling tidak misalnya begini. kalaupun misalnya pada akhirnya Anies mendapatkan sindrom periode kedua di Jakarta karena dua kali periode atau dua kali pemilu atau dua kali pilgup calon dari calon petahana kalah. Artinya memang memungkinkan sekali bahwa Pak Anies mungkin dikalahkan kalau misalnya mesin politiknya bergerak. Tapi kalau kemudian misalnya dengan mekanisme tadi saya kira potensi untuk untuk head to head yang lebih serius saya kira akan menarik. Kenapa? karena calon yang didukung oleh PDP kemudian NASDEM PDK dan mungkin Perindo itu bisa punya kecenungan untuk bisa melawan balik apa yang menjadi keinginan dari teman-teman di Kim Plus itu sendiri. Baik, kita nantikan seperti apa dinamikanya ke depan. Terima kasih Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pajajaran sudah berbagi pandangan bersama kami di rumah Pilkada. Terima kasih Prof.